selamat menikmati salam sehat dan sejahtera selalu untuk kita semuanya mudah-mudahan semua teman-teman semua seluruh pemirsa channel Pak Tani Soekarjo senantiasa diberikan kesehatan kebahagiaan lahir dan batin bersama dengan keluarga tercinta teman-teman sekalian kembali pada kandang sapi dalam kesempatan video kali ini saya ingin membagikan sebuah video tentang penanganan pasca terkena penyakit LSD pada sapi jadi penanganan sapi setelah sembuh dari penyakit LSD namun sebelum saya membagikan kepada teman-teman semuanya yang baru menemukan channel Pak Tani Soekarjo jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, subscribe dan juga bunyikan tanda lonceng notifikasi agar teman-teman semuanya tidak ketinggalan video terbaru dari Pak Tani Soekarjo langsung saja teman-teman bahwasannya penanganan sapi pasca sembuh dari penyakit LSD itu ada berbagai macam cara ya teman-teman namun disini yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana cara meningkatkan napsu makan dari sapi yang baru sembuh dari penyakit LSD nah disini saya akan membagikan bahan-bahan apa saja yang bisa digunakan sebagai jamu untuk merangsang napsu makan sapi kita yang baru sembuh dari penyakit LSD salah satu bahan yang bisa digunakan adalah kunyit teman-teman ya atau kunir kalau bahasa Jawanya nah manfaat kunir ini sendiri diantaranya manfaat kunir satu untuk mengobati gangguan pencernaan yang kedua untuk membersihkan darah yang ketiga penguat jantung yang keempat penguat lambung yang kelima sebagai antioksidan dan juga antibakteri serta dapat meningkatkan imun dan daya tahan tubuh pada tena sapi kita kemudian teman-teman bahan yang kedua adalah garam dapur apa sih manfaat garam dapur ini yang pertama yaitu untuk meningkatkan rasa pada pakan ternak nah apabila ternak teman-teman ini tidak doyan makan ini bisa diberikan garam pada jerami ataupun rumput yang akan kita berikan pada sapi kita kemudian manfaat yang kedua dari garam yaitu untuk meningkatkan palatabilitas yaitu kemauan sapi itu untuk makan ataupun memberikan rasa suka pada pakan yang kita berikan terus teman-teman untuk yang ketiga adalah untuk meningkatkan pertambahan bobot badan sapi sendiri manfaat yang keempat yaitu untuk meningkatkan ketahanan terhadap penyakit dan juga stres jadi untuk imunitas juga teman-teman ya untuk manfaat yang kelima memperbaiki sistem reproduksi sehingga ternak bisa berproduksi secara genetiknya kemudian manfaat yang keenam untuk meningkatkan tartas agar lemaknya itu bisa berkurang jadi manfaat garam itu sendiri yaitu untuk mengurangi lemak pada daging sapi kita yang ketujuh bermanfaat sebagai mineral jadi sapi pun juga membutuhkan mineral ya teman-teman ya yang bisa kita berikan melalui garam yang kita bisa kita campur pada minuman pada sapi kita yang ke delapan untuk membantu meningkatkan enzim dalam tubuh ternak itu sendiri kemudian bahan yang ketiga yang bisa kita manfaatkan untuk jamu herbal untuk menambah napsu makan sapi kita yaitu gula merah nah manfaat gula merah itu untuk meningkatkan imun juga teman-teman dan juga bisa meningkatkan rasa suka ternak sapi kita pada makanan yang kita berikan terus bahan yang terakhir adalah telur bebek telur bebek ini juga bermanfaat untuk meningkatkan stamina dan juga daya tahan tubuh dari ternak sapi kita kemudian bagaimana sih cara kita memberikan bahan-bahan tersebut kepada ternak sapi kita agar ternak sapi kita itu napsu makannya itu bertambah oke teman-teman kita lanjut ya untuk kunyit teman-teman bisa blender kurang lebih sekitar 1 oz kemudian direbus dengan air kurang lebih 2 liter kemudian ditambah dengan gula merah kurang lebih 2 buah ataupun 2 lirang setelah mendidih kemudian tambahkan garam sedikit kemudian dinginkan setelah dingin teman-teman bisa memberikannya pada ternak sapi kita bisa dicampur dengan telur bebek 1 butir caranya memberikan teman-teman itu bisa dicangarkan ataupun bisa dimasukkan ke dalam mulut sapi kita dengan bambu yang sudah dilubangi ataupun kalau teman-teman tidak ada bambu bisa menggunakan paralon tujuannya agar jamuk itu bisa masuk ke dalam tubuh sapi secara langsung sebab apa kalau kita berikan untuk suruh minum begitu saja pasti tidak mau ya teman-teman karena ada rasa bau amis atau bau anjirnya berapa kali kita bisa memberikan jamuk itu pada sapi kita yaitu 2 kali dalam sehari kemudian berapa minggu sekali kita memberikannya untuk tahap pemulihan teman-teman bisa memberikannya seminggu 2 kali nah untuk pemeliharaan kesehatan selanjutnya teman-teman bisa memberikannya sebulan sekali atau 2 bulan sekali jadi apabila teman-teman di rumah masih kebingungan bagaimana sapinya setelah sembuh dari penyakit LSD kok napsu makannya berkurang maka dari itu apa yang saya bagikan ini bisa teman-teman pelajari dan juga praktekkan serta diberikan kepada ternak sapi teman-teman semuanya mudah-mudahan dengan jamu herbal ini jamu alami ini sapi teman-teman napsu makannya bertambah dan sehat kembali seperti sediakala oke teman-teman sekian video singkat dari saya tentang penanganan sapi pasta sembuh dari LSD mudah-mudahan bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati